Jago Kelana Jilid 19 Tong Hongpek adalah seorang manusia cerdik, ia dapat menangkap maksud kata dari Kiem Lan Hoa barusan, buru sahutnya. Tidak-tidak kau jangan salah paham, aku sama sekali tiada maksud untuk menyalahkan dirimu, malahan aku merasa sangat berterima kasih sekali kepadamu, sebab bukan saja kau berhasil menyembuhkan luka dalamku, bahkan membantu aku pula agar orang lain tidak dapat kenali diriku kembali. Kau titik kau tidak berharap orang lain bisa kenali dirimu kembali, apa sebabnya tanya Kiem Lan Hoa tertegun. Mendengar pertanyaan ini, Tong Hongpek menghela nafas panjang, alasannya mengapa ia tak mau dikenali orang lain sederhana sekali, yaitu ia tidak ingin orang tahu bahwa dia adalah putera dari Tong Hongpacu, sekalipun alasannya sederhana namun tak mungkin bisa dipahami oleh Kiem Lan Hoa titik. Bab 20 Beberapa saat kemudian ia baru berkata, Kalau dibicarakan tak mungkin bisa selesai dalam sepatah kata, sekarang aku hanya mohon sesuatu kepadamu. Apa yang kau inginkan? Di kolong langit pada dewasa ini hanya kau seorang yang kenal siapakah aku, aku mohon agar kau jangan ceritakan kepada siapapun siapakah diriku sebenarnya, bahkan di hadapan Tong Hongpacu pun jangan ungkap tentang diriku, kalau kau bisa sanggupi maka aku merasa amat berterima kasih sekali. Sebenarnya apa maksudmu seru Kiem Lan Hoa dengan alis berkerut, saat ini ayahmu adalah Butek Dieng Chu, saudaramu adalah Tetong Tong Chu sedangkan kedudukan Tian Tong Tong Chu pun hendak diberikan kepada dirimu, Mengapa kau malah larang aku mengungkap rahasia ini dihadapan orang lain? Seandainya kau suka menyanggupi permintaanku ini, sepanjang hidup aku merasa sangat berterima kasih kepadamu, Budi ini tak akan ku lupakan seru Tong Hongpac jemas. Pada saat ini Kiem Lan Hoa benar merasa sangat gembira. Sejak ia berikan pilaui etan tersebut kepada Tong Hongpac, dalam hati kecilnya sudah tersusun rencana. Waktu itu ia belum tahu bagaimana kahraut wajah Tong Honglui putranya, menemukan bahwa Tong Hongpac ganteng timbul suatu perasaan dengki dalam hati kecilnya, ia takut ketampanan putranya kalah-kalau dibandingkan dengan si anak muda ini. Maka dari itu diberinya pilaui etan kepada Tong Hongpac, pertama ia inginkan agar Tong Hongpac menaruh kesan baik kepadanya setelah tenaga luakangnya peroleh kemajuan pesat, kedua, ia pun tahu setelah ia menelan pilaui etan tersebut, wajahnya pasti akan berubah sekalipun ia tampan akhirnya akan berubah jadi jelek dan menyeramkan juga. Maka berada dalam keadaan seperti ini, meskipun wajah putranya Tong Honglui jelek pun, maka Tong Hongpac akan lebih jelek lagi. Dan sekarang Kiem Lanhoa mendengar sendiri bahwa Tong Hongpac sama sekali tidak sedih dianggap putranya Tong Hongpac, kejadian ini menimbulkan rasa girang dalam hatinya di samping rasa curiga. Segera ujarnya. Bisa saja aku merahasiakan kejadian ini di hadapannya, tetapi aku rasanya tidak pantas kalau rahasia ini pun harus mengelabdobi ayahmu sendiri. Jangan titik jangan katakan, sekalipun berada di hadapannya pun jangan bicara. Kalau benar kau larang aku mengutarakan rahasia ini di hadapannya, lalu apa maksudmu kembali ke perkampungan Jiet Gwacung? Aku datang ke perkampungan Jiet Gwacung karena ingin bertemu dengan ibuku. Titik jawab Tong Hongpac sedih, aku hanya ingin bertemu sebentar saja dengan beliau, aku, aku tidak ingin ia menjumpai diriku, sebab selama ini aku hanya anggap dia sebagai sunyoku belaka, sampai suatu saat aku tahu bahwa dia adalah ibuku, kita telah berpisah. Eeei, titik apa yang sedang kau katakan tegur Kiem Lanhoa dengan sepasang alis berkerut. Menyaksikan perubahan air muka Kiem Lanhoa, dalam hati Tong Hongpac, sadar bahwa keadaan sedikit kurang beres, buru ujarnya kembali. Bukankah sudah ku katakan aku datang untuk berjumpa dengan ibuku? Aku masih belum paham, benarkah ibumu berada di dalam perkampungan Jiet Gwacung? Senyuman Kiem Lanhoa kelihatan sangat dipaksakan. Tentu saja berada di sini sahut Tong Hongpac setelah tertegun beberapa saat. Kalau tidak berada di dalam perkampungan Jiet Gwacung, lalu berada di mana? Kalau benar kejadian ini, maka ayahmu pasti sedang mengelabui diriku. Aku sudah berdiam selama setahun dalam perkampungan Jiet Gwacung ini, namun belum pernah bertemu dengan ibumu, dan belum pernah dengar orang mengungkap pula soal itu. Tong Hongpac jadi berdiri termangu, lama sekali ia baru berkata. Hal ini mana bisa jadi sewaktu Giyokjian meninggalkan perkampungan Jiet Gwacung, ia masih berada di sini mana mungkin kau tidak tahu. Siapakah Giyokjian? Tong Hongpac tidak menjawab, pikirannya saat itu sangat kalut sekali. Lalu kau titik apakah selama ini kau tidak pernah menanyakan soal ibuku kepadanya? HMM ibumu adalah orang yang paling tidak kusenangi, tidak bertemu dengan dirinya sudah cukup menyenangkan hatiku, mengapa harus banyak bertanya? Jawaban dari Kiem Lanhoa ini hambar namun muncul dari hati kecilnya. Sekali lagi Tong Hongpac berdiri tertegun, setelah beberapa saat lamanya, akhirnya ia berkata. Terima kasih atas kesudianmu memberitahukan persoalan ini kepadaku, ia pasti sudah terbunuh sungguh kasihan. Tong Hongpac merasa hatinya teramat sedih, ketika ia putar badan titik air matu jatuh berlinang membasai wajahnya. Belum tentu telah terjadi suatu peristiwa di luar dugaan atas dirinya kata Kiem Lanhoa kembali. Bagaimana kalau ku temani dirimu untuk tanyakan persoalan ini kepada ayahmu? Tidak usah, tidak usah, kita berpisah sampai di sini saja. Tanda seru. Sembari berkata dengan kepala tertunduk selangkah. Demi selangkah ia tinggalkan tempat itu, dalam sekejap mata sudah jauh si anak muda itu berlalu. Kiem Lanhoa tidak menegur dirinya lagi, kepada Tai Kiem serta Tai Gien pesannya. Kalian berdua ingatlah baik, jangan kalian katakan kepada siapapun bahwa pernah bertemu dengan seorang manusia. Otak Tai Kiem serta Tai Gien sederhana sekali, tentu saja apa yang dikatakan Kiem Lanhoa diingat sekali. Sudah tahu jawab mereka berbareng. Dalam pada itu dengan kepala tertunduk Tong Hong Pek berjalan terus ke depan, saat ini ia merasa pikirannya sangat kalut. Ia tak tahu apa yang dipikirkan pada saat ini dan tidak ingat lagi di manakah ia berada. Bahkan ia sudah lupa bahwa topeng yang dikenakan di atas wajahnya sudah dilepas sehingga tampak kembali wajahnya yang mengerikan. Dalam keadaan seperti ini ia muncul dalam perkampungan Jiet Gwad Gung, tentu saja menggemparkan seluruh perkampungan semua orang masih ingat si manusia aneh inilah yang telah menyelamatkan si Tai Sian Seng pada setahun berselang. Beberapa orang di antaranya dengan cepat melaporkan kejadian ini kepada Tong Hong Pacu serta Tong Hong Lui, mendengar laporan itu Tong Hong Lui segera menyusul datang ke sana. Namun Tong Hong Pek sama sekali tidak merasa, sambil menghela nafas panjang ia lanjutkan langkahnya menuju ke depan. Menanti Tong Hong Lui sudah berada di hadapannya dan mementak keras, Tong Hong Pek baru sadar dan angkat kepala. Waktu itu Tong Hong Lui dengan angkuh dan jumawat telah berdiri di hadapannya, empat orang jago lihai masing berdiri di kedua belah sisi. Sedang di belakang serta samping kiri kanannya ada 30 orang telah mengurung dirinya rapat. Tong Hong Pek tertegun, ia segera berhenti dan memandang orang itu dengan sinar mati sayu. HMM, Anda muncul kembali di sini jengek Tong Hong Lui sambil tertawa dingin. Pada saat ini Tong Hong Pek tidak ingin timbul bentrokan dengan diri Tong Hong Lui, ia hanya kepingin cepat tinggalkan. Perkampungan Jiet Gwacung, maka ia cuma tertawa getir. Harap kalian menyingkir aku mau pergi dari sini, katanya. Oh 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 titik sungguh enak sekali ucapan Anda, setahun berselang karena kejadian timbul secara tiba, si Tai Sian Seng berhasil kau larikan, tetapi sekarang kalau kau ingin berbuat demikian lagi, maka tindakanmu ini salah besar, perkampungan Jiet Gwacung tak bisa kau datangi sekehendak hatimu dan kau tinggalkan kalau sudah tak mau. Aai lalu apa yang harus aku lakukan sehingga boleh tinggalkan tempat ini? Selama hidup jangan harap bisa tinggalkan tempat ini lagi. Tong Hong Pek menghela nafas panjang, Ia merasa selama setahun ini kepandaian silat yang dimiliki Tong Hong Lui peroleh kemajuan yang sangat pesat dan ahlak pun semakin rusak. Selama setahun ini kepandaian silatmu memang sudah mendapat kemajuan yang sangat pesat katanya lambat. Tetapi kau masih bukan tandinganku aku nasah hati titik. Tong Hong Pek berkata demikian karena didasari kewelas kasihnya, tetapi Tong Hong Lui telah dibikin semakin naik pitam. Kurang ajar kalau begitu rasakan dahulu sebuah seranganku, hardiknya keras. Bersamaan dengan selesainya ucapan itu, telapak kiri didorong ke depan dengan gerakan yang aneh tapi dasyat. Serangan tersebut aneh sekali gerakannya membuat Tong Hong Pek tertegun, Pada detik itulah tiba dari gerakan lambat serangan itu berubah jadi cepat laksana kilat, Dengan membawa segulung angin pukulan lunak berhawa im langsung menumbuk dada Tong Hong Pek. Si anak muda itu berdiri tak berkutik, ia tiada maksud untuk berkelahi dengan Tong Hong Lui, Maka ketika serangannya hampir tiba di atas badannya, ia ambil keputusan untuk mengundurkan diri. Laksana kilat cepatnya ia pun mengayunkan telapak tangannya menerima datangnya serangan tersebut. Berak tanda seru di tengah bentrokan keras, ia pinjam tenaga dorongan lawan disertai enjutan badan sendiri, Badannya dengan enteng dan sebat meloncat mundur ke belakang. Dasar ilmu meringankan tubuhnya sudah lihai, kini ditambah pula meminjam tenaga serangan lawan, Badannya segera melayang lewat batok kepala para jago yang dirinya dan hinggap di atas dahan pohon, Dari situ ia anjot badan, melayang ke depan dan hinggap di atas atap rumah kurang lebih dua tombak dari tempat semula. Dalam sekejap metu itulah ia sudah tinggalkan Tong Hong Lui sejauh lima tujuh tombak. Meskipun silat yang dimiliki Tong Hong Lui lihai, tetapi ia tidak menyangka bisa terjadi perubahan dalam waktu sesingkat itu, Kontan bentaknya keras titik dua. Jangan lari hebangsat, ayo berhenti. Sekali lagi Tong Hong penjotkan badannya melayang dua tiga tombak ke depan melewati tembok pekarangan dan melayang keluar. Tong Hong Lui membentak keras, membawa anak buahnya ia segera mengurung tempat itu tapi Tong Hong Pek yang tiada maksud untuk bergebrak selalu berusaha menghindar. Meminjam luasnya daerah perkampungan Jiet Guacung dalam sekejap metu ia sudah berada di tengah kebon dan bersembunyi di belakang sebuah gunungan. Gerakannya sangat cepat, para pengejar tak seorang pun yang tahu kemana ia pergi, baru saja Tong Hong Pek berhasil menyembunyikan diri terdengarlah suara gaduh dan hiruk pikuk menggema di empat penjuru, tetapi setengah jam kemudian suasana berubah jadi tenang kembali, agaknya Tong Hong Lui telah sudahi pencarian tersebut. Teringat ibunya yang tak tahu berada di mana, Tong Hong Pek menghela napas panjang, ia menduga dalam setahun ini ibunya tentu sudah menemui kejadian di luar dugaan. Kejadian apakah yang menimpa dirinya tentu saja hanya Tong Hong Pacu seorang yang tahu. Tong Hong Pek merasakan dadanya sumpek dan kesal, helaan napas panjang tersebut kedengarannya amat menyedihkan. Pada saat itulah tiba terdengar seseorang menegur. Siapa sih yang lagi menghela napas panjang pendek? Di tempat itu, Tong Hong Pek terperanjat dengan cepat ia berpaling ke arah mana berasalnya suara tersebut, Tampaklah tidak jauh diri tempat itu dari balik sebuah bangunan muncul seseorang usianya masih sangat muda, kurang lebih 25-6 tahunan, tapi gerak-geriknya mantap. Jelas diketahui meski usianya masih muda namun memiliki tenaga dalam yang amat sempurna. Tampak alisnya tebal matanya besar, sinar tajam memancar keluar dari sepasang matanya ketika itu ia sedang menatap kebalik gunung di mana Tong Hong Pek sedang menyembunyikan diri. Tong Hong Pek mimpi pun tidak sangka dalam perkampungan Jiet Guacung ternyata memiliki jagoan yang begitu banyak, Tetapi ia merasa meski orang itu berada di sini namun romen wajahnya jauh berbeda dengan jago lainnya, ia memiliki jiwa gagah yang sukar dilukiskan dengan kata. Berjumpa muka dengan si anak muda itu timbul perasaan simpatik dalam hati Tong Hong Pek, seraya menutupi wajahnya dengan ujung baju selangkah demi selangkah ia berjalan keluar dari tempat persembunyiannya. Mengapa Anda menutupi wajahmu dengan pakaian si anak muda itu segera menegur? A-a-a-a-i titik wajah Cai Hai jelek dan menyeramkan, aku takut Anda bisa terkejut dan ketakutan. Soal ini Anda boleh legakan hati kata si anak muda itu sambil tertawa ramah, Cai Hai tidak akan bernyali kecil seperti yang Anda bayangkan silahkan kau unjukkan wajah aslimu. Tong Hong Pek, segera lepaskan ujung bajunya menyaksikan seramnya wajah orang itu si anak muda tadi kelihatan rada terkejut tetapi sebentar kemudian ia sudah pulih kembali dalam ketenangan. Wajah Anda benar luar biasa, serunya aku dengar ada setahun berselang ketika di dalam perkampungan Jiet Guacung terjadi perubahan hebat, telah muncul seorang. Manusia berwajah aneh yang berhasil selamatkan si Tai Sian Seng di saat yang kritis, apakah orang itu adalah Anda? Teringat diri si Tai Sian Seng, Tong Hong Pek, segera tertawa getir, ia mengangguk. Benar, cahihlah orangnya. Lalu apa sebabnya kau muncul kembali dalam perkampungan Jiet Guacung? Tong Hong Pek tidak jawab pertanyaan itu, sebaliknya dia malah bertanya. Siapakah nama Anda? Aku lihat lalu main wajah Anda sangat berbeda dengan isi perkampungan Jiet Guacung ini, apa maksudku pula berada di sini? Aku silim bernama Hao Seng. Benar, dari mana Anda dengar nama kecilku aku tahu dari Nona Gheok Jien. Begitu nama Gheok Jien diutarakan, airmu kalim. Hao Seng segera berubah hebat buru, ia maju dua langkah ke depan sambil bertanya. Gheok Jien kau kenal dengan dirinya sekarang ia berada di mana? Pertanyaan ini dijawab Tong Hong Pek dengan suatu helaan napas panjang. Bagi Tong Hong Pek, helaan napas itu tidak berarti, namun cukup membuat airmu kalim Hao Seng berubah jadi pucat pias. Dia titik dia titik mengapa dia? Bagaimanakah dia saat ini? Aku pun tak tahu, tetapi pada setahun berselang ia sudah tinggalkan perkampungan Jiet Guacung. Mengapa ia tinggalkan perkampungan Jiet Guacung? Tanda tanya mengapa ketika aku datang mencari dirinya ia sudah tidak berada bersama Tong Hong Peku lagi? Soal itu aku sih kurang jelas, tetapi Nona Gheok Jien adalah seorang gadis yang sangat baik, seandainya ia bergaul terus dengan Tong Hong Peku malahan kurang baik bagi dirinya. Tentang hal tersebut aku pun tahu, tetapi paling sedikit aku bisa selalu bersama dirinya kata Lim Hao Seng sambil menghela napas panjang. Begitu mesra katanya membuat Tong Hong Peku tertegun. Sahabat kau mengatakan pada setahun berselang pernah bertemu dengan Gheok Jien, taukahkah saat ini ia berada di mana kembali Lim Hao Seng bertanya? Aku tahu. Kau tahu kau benar tahu teriak Lim Hao Seng kegirangan setengah mati, dia berada di mana katakanlah kepadaku, aku akan merasa sangat berterima kasih. Pada waktu itu ketika ia tinggalkan perkampungan Jiet Guacung kebetulan aku sedang menolong si Tai Sian Seng, aku tiada berdaya untuk menguasai golakan hawa murni dalam tubuh si Tai Sian Seng dengan kekuatan seorang diri, makaku undang agar ia suka membantu dengan demikian si Tai Sian Seng pun berhasil lolos dari bahaya jalan api menuju neraka, sedang si Tai Sian Seng melihat Nona Gheok Jien berbakat baik. Baru saja ucapan itu diutarakan sampai di sana, saking girangnya suara Lim Hao Seng sampai berubah hebat. Apakah titik dia-titik dia sudah diterima jadi anak murid si Tai Sian Seng? Benar, Tong Hong P mengangguk. Lim Hao Seng tarik napas panjang. Sungguh bagus sekali, aku segera akan berangkat ke lembah Cui Hang Kok di gunung Gobi Ye untuk menengok dirinya, aku segera akan berangkat ke sana, serunya. Teringat kembali apa yang dialaminya selama di luar lembah Cui Hang Kok, Tong Hong P, tertawa dingin tiada hentinya. Aku rasa tidak sedemikian bagus. Ucapan ini membuat Lim Hao Seng tertegun. Apa maksud ucapan Anda barusan? Gheok Jien bisa jadi murid si Tai Sian Seng seorang tokoh mahasakti dari aliran lurus, Bukankah hal ini merupakan suatu kejadian yang amat baik? HMM. HMM kau datanglah sendiri ke lembah Cui Hang Kok, mungkin di sana kau bakal mengerti sendiri. Dalam hati Lim Hao Seng masih menaruh curiga, tetapi setelah mengetahui berita mengenai Gheok Jien ia merasa amat kegirangan, segera serunya kembali. Terima kasih Kasudi beritahu kepadaku, aku akan mohon diri dari Tong Hong Pacu saat ini juga. Sahabat Lim, agaknya selama setahun ini ilmu silatmu telah peroleh kemajuan yang sangat pesat. Benar Lim Hao Seng mengangguk dalam setiap kesulitan yang ku hadapi bukan saja tidak bisa binasa, Bahkan dalam sebuah gua aku telah berlatih giat selama setahun ilmu silatku memang peroleh kemajuan yang sangat pesat. Dahulu apakah Anda pernah bertemu dengan diriku? Aku belum pernah bertemu dengan Anda, tetapi aku kenali dirimu, dan kenal pula dengan seseorang yang hubungan erat dengan dirimu. Benarkah Seru Lim Hao Seng tercengang? Sejak kecil aku sudah kehilangan kedua orang tuaku Anda adalah... Koma. Aku kenal dengan adik misanmu, si Soat Tang, ooo, tanda seru kiranya dia, selama setahun ini ilmu. Silatnya pun peroleh kemajuan yang sangat pesat, ditinjau dari keadaannya mungkin ia sudah berhasil melatih ilmu silat yang termuat kitab pusaka SMPO Chin Keng. Apa yang kau katakan teriak Tong Hong Pek, terkejut bercampur girang. Lim Hao Seng ulangi kembali perkataannya, Tong Hong Pek segera bertanya kembali. Sekarang dia berada di mana? Sekarang ia masih berada dalam gua tersebut, kiranya selama setahun aku telah berdiam dalam sebuah gua yang sama dengan dirinya, hanya saja ia berdiam dalam gua sebelah depan sedang aku berada di belakang, menanti tenaga luekangnya telah peroleh kemajuan pesat dan berhasil menjebolkan dinding gua dengan angin pukulannya, kita baru saling bertemu muka satu dengan lainnya. Dia titik-dia titik. Saking terharunya untuk beberapa saat ia tak sanggup meneruskan katanya. Lim Hao Seng menghela nafas panjang, ujarnya kembali. Dendam dan budi yang terikat antara aku dengan adik Soad Sukar diselesaikan dalam beberapa saat, dalam setahun ini meski ilmu silatnya telah peroleh kemajuan pesat namun tabiatnya sama sekali tidak berubah, setelah berjumpa dengan diriku, ia langsung turun tangan kepadaku, siapa sangka ilmu silatnya telah mendapat kemajuan yang sangat pesat setelah menerima dua buah serangannya. Aku lantas sadar bahwa aku bukan tandingannya, dengan keadaan mengenaskan aku lantas melarikan diri. Tong Hong Pek merasa tidak sabaran untuk mendengarkan cerita dari Lim Hao Seng itu segera ia menukas. Jadi maksudmu sekarang ia masih berada di dalam gua itu? Aku pikir memang demikian adanya, aku dengar hubungannya dengan Tong Hong Pek, putra sulung dan Tong Hong Pacu sangat bagus, mungkin ia pun bisa mendatangi perkampungan Jiet Guacung. Ucapan ini semakin membuat hati Tong Hong Pek merasa tidak karuan, ia bertanya kembali. Gua itu terletak di mana sekitar gunung Lak Boan San Titik. Sahabat Lim sampai jumpa lagi teriak Tong Hong Pek, seraya ulapkan tangannya. Setelah mengetahui berita si Soat Ang tentu saja ia tak mau berdiam terlalu lama di sana, setelah Njot badan melayang keluar dari dinding pekarangan badannya langsung berkelebat keluar dari perkampungan Jiet Guacung langsung menuju ke gunung Lak Boan San Siang hari telah tiba, ini hari adalah hari ketiga setelah Tong Hong Pek bertemu dengan Lim Hao Seng. Ketika ia sedang melanjutkan perjalanan dan melewati sebuah gardu besar yang penuh dengan orang, tiba ia dengar dari balik gardu berkumandang suara bentakan seseorang. Siapa sih yang disebut Butek Beng Cu? Suara itu membuat Tong Hong Pek tertegun, ia kenali suara itu sebagai suara dari si Soat Tang inilah pucuk di cinta ulam tiba, ia ada maksud mencari gadis itu siapa sangka seng darah sudah muncul di depan mata, Tong Hong Pek benar merasa kegirangan sehingga sukar dilukiskan dengan kata, Soat, teriaknya, hanya sepatah kita yang berhasil meluncur keluar dari mulutnya maka ia segera teringat bahwa selama setahun ini banyak perubahan telah menimpa dirinya, teringat bagaimana seramnya wajah yang ia miliki saat ini, bisa dibayangkan betapa ngeri dan kagetnya Soat Tang setelah menyaksikan hal tersebut. Tong Hong Pek merasa amat sedih, namun ia teruskan juga niatnya bergerak menuju ke arah gardu tersebut, wajahnya telah tertutup oleh sehelai topeng maka ia tak takut dikenali orang. Pada saat itulah dari balik gardu terdengar suara caci maki bergema kalang kabut. Sungguh besarnya limu. Kau berani mengucapkan kata yang tidak senonoh kepada Beng Cu, HMM agaknya kau sudah bosan hidup. Bahkan ada pula yang sambil tertawa terbahak menjengek. Budak busuk, selangkah berjalan berlututlah satu kali hingga tiba di depan perkampungan Jiet Guacung, asal dapat berjumpa dengan Beng Cu Makat terhitung kau punya rejeki. Di antara jago yang mengepung gardu tersebut, hanya dua orang yang dikenali Tong Hong Pek, mereka bukan lain adalah anak murid Tong Hong Pacu. Si Soatang duduk di tengah gardu, setahun tidak berjumpa wajahnya kelihatan semakin cantik menawan hati, ketika itu ia berada di tengah kepungan para jago dengan senyuman menghiasi bibirnya. Siapa yang bilang sekalipun selangkah berlutut satu kali hingga tiba di perkampungan Jiet Guacung aku masih belum bisa bertemu dengan Beng Cu Kaliantanda seru tegur si Soatang sambil tertawa. Aku yang bilang jawab seorang lelaki tinggi besar di antara para jago yang mengurung tempat itu. Si Soatang tersenyum manis, ia kerling sekejap orang itu kemudian katanya. Mungkin apa yang kau katakan benar tetapi aku punya suatu care dan apabila aku gunakan care itu untuk mengunjungi perkampungan Jiet Guacung maka aku pasti akan berhasil temui Beng Cu Kaliantan itu. Apakah caramu tanya lelaki kekar tadi dengan meti melotot? Aku lihat badanmu kekar dan kuat, seandainya kau merangkak di atas tanah dan aku anggap dirimu sebagai kuda kemudian menunggangmu sampai perkampungan Jiet Guacung, niscaya Butek Dieng Cu Kaliantan akan buka pintu lebar untuk menyambut kedatanganku. Para jago segera tertawa terbahak mendengar ucapan itu, sedangkan lelaki tadi jadi malu sendiri bercampur gusar dengan wajah merah jengah bentaknya. Baik, lihat saja kau yang tunggangi aku atau aku yang tunggangi dirimu. Ucapan ini amat cabul dan kotor, tetapi si Soatang sebagai seorang gadis perawan sama sekali tak memahami arti dari kata tersebut. Dalam pada itu selesai berkata lelaki tadi tiba maju ke depan, lima jarinya dipentang langsung mencengkeram bahwa si Soatang melihat datangnya serangan. Si Soatang tidak jadi gugup, jari tangannya segera dituding ke depan seraya menghardik. Lihat serangan. Selama setahun berlatih ilmu silat dari kitab pusaka SMPO Chin Keng, kepandayan silat yang dimiliki si Soatang pada saat ini sukar dilukiskan lagi dengan kata meskipun ia menuding dengan perlahan namun segulung hawa murni yang dasyat meluncur keluar lewat ujung jarinya menghajar jalan darah Tian Ki Hiat pada lekukan lututnya. Lelaki itu hanya curahkan perhatiannya pada pundak si Soatang, ia bermaksud setelah berhasil menangkap darah itu lantas menggerayangi bagian terlarang hingga ia jadi malu. Siapa sangka, tangannya belum berhasil mencapai tubuh lawan tiba kaki kanannya jadi lemas tidak kuasa lagi ia jatuh berlutut di atas tanah. Rasa kaget yang dialami lelaki itu bukan alang kepalang, tangannya segera menekan di atas tanah siap meloncat bangun, tetapi pada saat itulah sebuah tudingan dari si Soatang yang disertai tenaga hebat telah bersarang telak di jalan darah lemas pada pinggangnya tidak kuasa lagi badannya benar merangkak di atas tanah. Dengan wajah merah jengah lelaki itu berusaha untuk bangkit berdiri, tetapi setelah dua buah jalan darahnya tertotok, maka sanggup ia bangun berdiri. Dua orang jago yang lihai memiliki kepandaian rada lihai di antara para jago yang ada di sana agaknya sudah merasa keadaan tidak menguntungkan. Satu pergi menolong lelaki tadi sedang orang kedua langsung menubruk ke hadapan sanggara. Jago yang tiba di sisi lelaki tadi dengan cepat berusaha membebaskan jalan darah rekannya yang tertotok. Sayang walaupun diusahakan berulang kali gagal juga menolong orang, itu, lelaki tadi masih tetap berjongkok kaku di atas tanah. Jago yang tiba di hadapan si Soatang cepat menjura seraya berkata. Kiranya Nona adalah seorang jago lihai, entah siapakah nama Anda? Si Soatang tertawa dingin. Bagus, baru sekarang kau tanya nama ku jengeknya, aku ingin bertanya dahulu kepadamu. Siapa sih yang begitu berani angkat dirinya jadi butek bengcu dalam perkampungan Jilet Guacung siapakah nama besarnya? Kiranya selama serahun ini si Soatang hanya tahu berlatih silat dengan giat dalam gua, terhadap kejadian di luar ia sama sekali tidak tahu. Tidak aneh kalau ia tidak tahu terjadinya peristiwa yang menggemparkan seluruh kolong langit. Mendapat pertanyaan tersebut orang itu tertegun, ia tidak mengira di kolong langit masih ada orang yang tidak tahu siapakah butek bengcu itu. Butek bengcu kami si tonghong bernama pacu, dia adalah seorang jagoan paling lihai di kolong langit dewasa ini, jawab orang itu setelah melengak beberapa saat lamanya. H...h...aku kira siapa yang begitu besarnya li berani angkat dirinya sebagai bengcu tiada tandingan, kiranya si tua bangka tonghong pacu adanya bagus titik bagus sekali sungguh menarik hati. Si Soatang benar merasa menarik, setahun berselang ia pernah diusir tonghong pacu karena dianggap tidak sesuai dengan putranya tapi sekarang ilmu silatnya amat lihai, bisa dibayangkan betapa kagetnya tonghong pacu setelah berjumpa dengan dirinya. Orang yang ada dalam gardu saat ini bukan lain adalah para jago kangowi yang telah menggabungkan diri dalam perserikatan tersebut, namun mereka hanya manusia kelas tiga belaka, meskipun berada dalam perkampungan Jiet Gwacung namun belum tentu dalam sebulan dapat bertemu tonghong pacu barang satu kalipun, dalam pandangan mereka gembong iblis tersebut agung melebihi malaikat. Maka dari itu menyaksikan si Soatang bukannya terkejut malah tertawa geli setelah mendengar nama tonghong pacu, rasa kaget dalam hati mereka sukar. Dilukiskan lagi dengan kata, orang yang berdiri di hadapan si Soatang pun sampai mundur dua langkah ke belakang. Kalian mengatakan tonghong pacu tinggal di perkampungan Jiet Gwacung, berapa jauh sih jarak dari sini menuju perkampungan tersebut? Tidak terlalu jauh, hanya dua tiga hari perjalanan maksudku kalau suruh dia merangkak sampai ke situ. Harus membutuhkan berapa hari seru si Soatang sambil menuding ke arah lelaki yang tertotok jalan darahnya itu. Nona, kau kenal dengan Beng Cu kami, apa gunanya menyusahkan kami seru orang itu sambil tertawa paksa? Oh, titik baru sekarang kau ucapkan kata semacam itu. Hektometer tadi apa yang kalian katakan tadi kalian mengucapkan kata yang tidak senang kepadaku, sekarang aku harus kasih sedikit pelajaran kepada kalian manusia tak berguna. Tiba ia bangun berdiri, badannya bergerak cepat, dalam sekejap, metu ada enam tujuh orang telah tertotok jalan darahnya. Serangan dari si Soatang benar sangat cepat sukar dilukiskan dengan kata, setelah ia berhasil merobohkan ketujuh orang tadi, badannya berputar menerjang keluar gardu titik. Kriyit-kriyit dalam sekejap metu kembali ada delapan orang meroboh tak berkutik. Si Soatang mendengar tertawa terbahak sambil putar badan serunya. H... ternyata anak buah dari Butek Beng Cu hanya gentong nasi semua. Sembari berkata ia menotok empat orang yang ada di hadapannya, mereka pun segera roboh ke atas tanah. Kini hanya tinggal Tong Hong Peek seorang, menyaksikan datangnya serangan ia segera menyingkir ke samping dan bersembunyi di balik tiang gardu, dengan demikian serangan itu pun mengenai sasaran kosong. Melihat mangsanya berhasil meloloskan diri, si Soatang tercengang dan keheranan, semula ia mengira serangannya ini pasti akan berhasil merobohkan orang itu seperti halnya 20 orang sebelumnya, ia berseru tertahan. A... kira ia masih ada juga yang berkepandaian lumayan teriaknya. Sembari berkata ia memburu ke depan. Berak sebiah serangannya dihantamkan ke atas tiang gardu itu. Serangan ini aneh sekali, bukannya ditujukan ke arah Tong Hong Peek yang bersembunyi di balik gardu sebaliknya malah ditujukan ke atas tiang, hal ini membuat dia anak muda itu jadi tercengang. Bersamaan dengan bentrokan itu, segulung tenaga yang mahadasyat tiba menembusi tiang tadi langsung menghantam tubuh Tong Hong Peek, membuat si anak muda itu seketika itu juga terdorong mundur tiga langkah ke belakang. Melihat kehebatan darah itu, Tong Hong Peek terkejut bercampur girang, dari mulut Lim Hau Seng ia tahu kalau ilmu silat yang dimiliki si Soat Ang telah peroleh kemajuan pesat, tetapi ia tidak mengira kalau gadis itu pun berhasil menguasai ilmu yang disebut Lisanta Gowa atau terpisah oleh bukit menghantam kebau, suatu kepandaian tenaga dalam yang telah mencapai pada puncaknya. Baru saja Tong Hong Peek terdorong mundur sejauh tiga langkah, si Soat Ang telah mengitari tiang gardu tadi seraya membentak nyaring. Bagus sekali, ternyata dalam perkampungan Jiet Gwacung terdapat pula beberapa jago lihai. Sembari berkata, telapaknya di Ayun kembali siap melancarkan serangan. Jangan turun tangan lebih dulu, jangan turun tangan lebih dahulu, aku ada perkataan hendak disampaikan kepadamu, buru Tong Hong Peek berseru lantang. Serangan dari si Soat Ang cepat laksana kilat, namun ia pun dengan cepat menarik kembali serangan itu. Apa yang hendak kau katakan? Serunya, ingin sekali Tong Hong Peek berteriak bahwa dia adalah Tong Hong Peek, dan selama setahun ini ia selalu teringat akan dirinya. Tetapi berada dalam keadaan seperti ini apa yang bisa ia katakan? Ia percaya si Soat Ang tentu tidak akan percaya atas ucapannya, bahkan akan mencertawakan dirinya. Dengan hati sedih ia lantas menghela nafas panjang. Aku aku titik. Tanda petik. Sebenarnya siapakah kau mengapa memakai topeng dan tidak berani tunjukkan wajah aslimu tukas si Soat Ang tidak sabaran lagi? Sambil berkata ia siap menyambar topeng itu, Tong Hong Peek mengerti keadaan tidak menguntungkan, buru tiga ia mundur ke belakang sambil berseru. Nonasi, wajahku amat mengerikan. Belum habis ia bicara si Soat Ang telah berseru tertahan sepasang alisnya melentik dan sepasang matanya yang jeli mengawasi wajah Tong Hong Peek tak berkedip. Kau titik kau kenali diriku, Tong Hong Peek, sadar ia sudah terlanjur bicara, terpaksa katanya. Aku titik aku pernah kunjungi luar perbatasan dan pernah pula menginap di benteng Tianit P.O.O., maka aku kenal dengan Nonasi. Ia takut ucapan ini tidak berhasil membuat gadis itu percaya, segera tambahnya lebih jauh. Berhubung raut wajahku amat menyeramkan maka aku tidak berani menemui orang dengan wajah asliku, harap Nonasi jangan menyalahkan. Perlahan si Soat Ang turunkan kembali telapaknya, teringat akan benteng Tianit P.O.O. timbul perasaan simpatiknya atas diri Tong Hong Peek, sebab sejak tiba di dataran Tionggoan baru pertama kali, ini ia dengar orang lain menyebut benteng Tianit P.O.O. HMM tanda seru ilmu silatmu tidak lemah, jabatan apa yang kau duduki di bawah kekuasaan Tong Hong Pacu? Nonasi kau salah menduga, aku titik aku bukan anggota perkampungan Jiet Gwacung. Benarkah tanya si Soat Ang tercengang? Sembari berseru sepasang matanya dengan tajam menatap wajah Tong Hong Peek, si anak muda itu segera merasakan sinar matanya luar biasa, jelas tenaga dalamnya telah mencapai pada puncaknya. Suatu ingatan berkelebat dalam benaknya, segera ia bertanya. Nonasi, ilmu silatmu sangat lihai, mungkin sukar dicarikan tandingannya dalam kolong langit, entah bagaimana perasaanmu kalau dibandingkan dengan kepandayan Tong Hong Pacu. Bagus sekali pertanyaanmu itu kata si Soat Ang sambil tertawa. Sepanjang perjalanan aku sendiri pun selalu bertanya pada diriku sendiri, kemarin sejak aku telah bergebrak melawan beberapa orang jago kelas satu dari dunia persilatan, mereka semua bukan tandinganku diantaranya terdapat pula si Bong Kok Sakti Kiat Wee Sin Tuwo. Tong Hong Peek sangat terperanjat, hampir saja ia akan berseru. Bagaimana keadaan suhuku, untung ia masih sadar kata tadi dengan cepat telan kembali mentah. Bagaimana-bagaimana akhirnya ia bertanya. Ternyata lihat Wee Sin Tuwo masih kenal diriku, setelah bertemu dengan aku ia lantas menanyakan kabar berita seseorang kepadaku. Siapa yang ia tanyakan suara dari Tong Hong Peek, kedengaran rada gemetar. Si Soatang menghela nafas panjang, hal ini membuat jantung si anak muda itu berdebar semakin keras. Orang yang ia tanyakan bernama Tong Hong Peek, kiranya dia adalah muridnya, tapi aku sudah hampir setahun lamanya tidak berjumpa dengan dirinya dari mana aku bisa menjawab? Apakah kau sangat rindu kepadanya tiba Tong Hong Peek bertanya. Si Soatang segera berpaling dalam detik itulah seakan ia menangkap suatu bayangan yang sangat dikenalnya dari sinar macelawan namun ia tidak terlalu ambil perhatian. Ia pun tidak menjawab pertanyaan itu, sebaliknya berkata kembali. Aku pun tak tahu jejaknya hal ini menggusarkan lihat Wee Sin Tuwo sehingga akhirnya bergebrak melawan aku, akhirnya hanya dia seorang yang beruntung tidak terluka, menurut kau kepandaian silatku kalau dibandingkan dengan Tong Hong Pacu, siapa yang lebih lihai? Tong Hong Peek merasa amat risau, beberapa saat kemudian ia baru menjawab. Hal ini harus dilihat dulu setelah kau bergebrak melawan Tong Hong Pacu. Tiba si Soatang tertawa. Seandainya aku tidak sampai bergebrak melawan dirinya menurut kau bagaimanakah sikapnya kepadaku? Ucapan ini sangat mengejutkan Tong Hong Peek. Tadi ia bermaksud untuk ajak si Soatang bekerjasama dengan dirinya untuk sama menghadapi Tong Hong Pacu. Tetapi sekarang, dari ucapan gadis itu ia dapat tarik kesimpulan bahwa si Soatang bukan saja tak ada niat memusuhi gembong iblis itu bahkan ada niat untuk bekerjasama. Seandainya si Soatang benar bekerjasama dengan Tong Hong Pacu, bukankah hal ini sama artinya harimau ganas tumbuh sayap apalagi si anak muda ini sudah memahami bagaimanakah tabiat serta sifat si Soatang apa maksudmu bertitik berkata demikian buru tanyanya. Apakah kau masih belum paham seharusnya Tong Hong Pacu bisa memahami sampai taraf manakah kepandaian silat yang kumiliki pada saat ini? dia adalah seorang manusia licik, setelah aku tiba di perkampungan Jiet Gwacung dan seandainya tak ia berani melawannya, maka ini berarti ia tak punya keyakinan untuk menangkan diriku. Lalu apa yang hendak kau lakukan? Tentu saja ia bisa menangkan diriku sebaliknya aku pun belum tentu bisa menangkan dirinya, berada dalam keadaan seperti ini menurut kau bagaimanakah sikapnya terhadap diriku? Maksudmu, dia bisa undang kau untuk ikut berkomplot? Tanda tanya kata Tong Hong Pek sambil menarik napas panjang. HMM.ajak aku berkomplot jengek si Soatang sambil mendengus dingin, kalau ia tidak diberi kedudukan yang sesuai kepadaku, aku tidak akan sudahi urusan ini. NONASI.TITIK Tong Hong Pacu adalah seorang manusia licik, sekarang ia ada maksud untuk merajai dunia persilatan apakah kau hendak berkomplot dengan dirinya? Dari sepasang metusi Soatang tiba memancar keluar cahaya tajam, lama sekali ia awasi wajah Tong Hong Pek, kemudian sahutnya tertawa terbahak. Coba lepaskan topengmu, aku ingin tahu adakah kau yang ku kenal darimu. Sip titik siapa tanya Tong Hong Pek terperanjat. Orang itu mirip denganmu, kalau bukan suaranya yang berbeda cukup mendengar ucapanmu tadi aku pasti akan mengira kau adalah dirinya, tetapi titik lebih baik lepaskanlah topeng yang kau kenakan itu. Tong Hong Pek merasa jantungnya berdebar keras, ia tahu si Soatang sudah menaruh curiga kepadanya. Berada dalam keadaan seperti ini seandainya Tong Hong Pek tak mau lepaskan topengnya, niscaya kecurigaan dalam hati gadis itu akan semakin hebat, maka Tong Hong Pek segera melepaskan topengnya. Ilmu silat yang dimiliki si Soatang memang lihai, tetapi setelah menyaksikan wajah Tong Hong Pek yang menyeramkan taurung ia hembuskan napas dingin. Sudah cukup serunya. Tong Hong Pek tundukan kepala mengenakan kembali topengnya, si Soatang baru bisa menghembuskan napas panjang. Bagaimana si ibumu melahirkan dirimu? Wajahmu benar menyeramkan dan jarang dijumpai di kolong langit. Tong Hong Pek amat sedih, dugaannya tidak meleset ternyata si Soatang tidak kenali dirinya lagi, ia tertawa getir. Aku titik aku bukan dilahirkan dengan wajah demikian, dahulu sebelum wajahku berubah jadi begini pernah ada seorang nona yang sangat cantik selalu berada bersama aku, ia sangat baik kepadaku tetapi sekarang titik. Sekarang nona cantik itu berada di mana tanya si Soatang, agaknya ia tertarik dengan cerita tersebut. Suara Tong Hong Pek berubah makin rendah dan makin berat, jawabnya. Sekarang ia belum tahu kalau wajahku telah berubah jadi begini aku. Aku pun tidak berani beritahukan rahasia ini kepadanya, coba kau pikir seandainya ia bertemu dengan aku bagaimana sikapnya. Lah pasti akan sangat terperanjat. Nona si kata Tong Hong Pek, lebih jauh, seandainya orang yang pernah kau kenal dahulu secara tiba berubah jadi begini, kau apakah sikapmu akan tetap mesra seperti sediakala? Eeei, titik siapa yang suruh kau ngaco belotegur si Soatang dengan mati melotot. Seandainya pada saat ini Soatang menjawab bahwa ia tak akan menggubrisnya lagi atau segera akan tinggal pergi setelah berjumpa, maka dengan menahan sedih Tong Hong Pek pasti akan berlalu dari situ. Tetapi gadis itu tidak berkata demikian, hal ini membuat si anak muda itu jadi bingung dan tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Si Soatang tidak membicarakan masalah itu lagi, terdengar ia berkata, Aku hendak berangkat ke perkampungan Ciet Guacung, aku lihat ilmu silatmu tidak lemah, lagi pula pernah berdiam dalam benteng Tianit P.O.O., berada sama diriku, aku rasa akan mendatangkan banyak kebaikan untukmu. Walaupun si Soatang berkata demikian di luaran, padahal dalam hati ia punya tujuan lain, ia tahu kepandayan yang dimiliki Tong Hong Pek sangat lihai, seandainya ia berangkat bersama dirinya maka Tong Hong Pacu akan semakin tak berani pandang enteng dirinya. Dalam hati tentu saja Tong Hong Pek merasa sangat kelembira dapat bersama si Soatang meskipun gadis itu tidak kenali dirinya kembali, tetapi ia pun sadar setibanya dalam perkampungan Ciet Guacung entah perubahan apalagi yang menimpa dirinya. Sementara ia masih ragu, dengan nada gusar si Soatang telah membentak. Bagaimana, kau suka pergi atau tidak? Nonasi, kau tidak mengerti, aku sangat rela ikuti dirimu mengunjungi perkampungan Ciet Guacung, tetapi, titik aku dengan pihak perkampungan Ciet Guacung pernah mengikat permusuhan, setahun berselang aku pernah selamatkan si Tai Sian Seng di hadapan Tong Hong Pacu, aku rasa gembong iblis itu pasti amat mendendam diriku. Oh, titik kiranya pernah terjadi peristiwa seperti ini seru si Soatang dengan hati tertarik, coba ceritakanlah kisah itu kepadaku mulai dan permulaan hingga akhir. Si Soatang segera duduk kembali dalam gardu diikuti Tong Hong Pek, gadis itu sama sekali tidak menggubris terhadap para jago yang dirobohkan olehnya, dengan semua perhatian ia dengarkan kisah yang diceritakan si anak muda itu sejak Tong Hong Pacu kawinkan putranya dan mengambil kesempatan memancing kehadiran orang-orang bulem. Lalu secara bagaimana si Tai Sian Seng jadi menderita akibat sikap putrinya, lalu bagaimana ia selamatkan tokoh sakti itu dan terjadi kekacauan dalam dunia persilatan dan tentu saja ia bercerita akan apa yang diketahuinya belaka. Si Soatang jadi kegirangan setengah mati, serunya kemudian. Ah, titik kiranya selama setahun telah terjadi banyak peristiwa, sungguh menyenangkan, sungguh menarik hati. Ia merandek sejenak, lalu tambahnya. Kau tak usah takut, mari kita berangkat ke perkampungan Jiet Guacung bersama aku. Aku tanggung Tong Hong Pacu tidak akan berani mengganggu dirimu. Dasarnya Tong Hong Pacu memang merasa berat untuk berpisah dari sisi Si Soatang, dengan cepat ia mengangguk. Baik, kalau begitu mari kita segera berangkat. Si Soatang bangun berdiri badan menjot meluncur keluar dari gardu dan teriaknya. Ayuh kita berangkat. Ia meluncur ke sisi beberapa ekor kuda yang terlambat di sisi gardu. Kuda itu adalah milik para jago yang tertotok jalan darahnya, di mana telapaknya membabat laksana sebilah kampak tali les yang terikat di atas dahan pohon telah terbabat putus. Ia menyambar dua ekor kuda dan lemparkan salah satu di antaranya ke arah Tong Hong Pacu yang telah menyusul datang, kemudian mengeperak kuda dan meneruskan perjalanan ke depan. Demikianlah mereka berdua melakukan perjalanan cepat sepanjang siang malam, ketika sore hari kedua telah tiba, dari tempat kejauhan mereka telah dapat melihat batu peringatan yang tinggi besar itu. Tiba Si Soatang menahan tali lesnya dan menengok ke arah batu peringatan tersebut kemudian dengan nada menjengek serunya. Butek Beng Ju HMM titik HMM titik betul gagah sekali pamornya titik. Di bawah empat buah tulisan itu masih ada serem tetan tulisan kecil Tong Hong Pacu, menambahkan, lalarang orang yang lewati jalan ini dengan menunggang kuda bahkan harus lewat pinggir jalan. HMM mari kita larikan kuda terus ke depan, sengaja kita jangan turun dari kuda dan bikin onar di tempat ini. Sehabis berkata ia ayun cambuk dan larikan kudanya kembali ke depan di susul Tong Hong Pacu dari belakang. Dalam sekejap mati mereka sudah berada beberapa tombak jauhnya, tiba dari kedua belah sisi gardu meluncur keluar beberapa sosok bayangan manusia di susul bentakan nyaring berkumandang membelah angkasa. Bukan berhenti Si Soatang malah larikan kudanya semakin cepat, Tong Hong Pacu sendiri memang tidak mengharapkan gadis itu bekerja sama dengan Tong Hong Pacu maka ia pun ada niat untuk bikin onar sehebatnya, agar gembong iblis itu membenci Si Soatang, dengan demikian ia pun bisa bekerja sama dengan darah itu untuk memusuhi Si Beng Cu tanpa tandingan ini. Karena punya pikiran demikian, maka seperti halnya dengan Si Soatang, bukan berhenti malahan menerjang ke dalam makin kencang. Di tengah bentakan keras yang menggema dari balik gardu, seketika terdengar seseorang berteriak nyaring kemudian meluncur ke tengah udara. Sebilah golok yang besar dan memancarkan cahaya tajam langsung dibabat ke atas batok kepala Si Soatang ilmu silat yang dimiliki orang itu tidak lemah, badannya berhasil mencapai ketinggian 7 depa, dari sana goloknya langsung ke bawah dengan dasyatnya. Si Soatang naik pitam, ia merasa gusar karena tanpa mengucapkan sepatah katapun orang itu melancarkan serangan yang mematikan ke arahnya. Pada detik yang terakhir tiba Si Soatang enjot badannya meninggalkan pelana dan melayang ke tengah udara. Berhas sedetik kemudian golok yang dibabat ke bawah oleh orang itu dengan dasyatnya telah menembusi betok kepala kuda tunggangan tadi sehingga tinggal gagangnya, darah segar munkrat bagaikan sumber metu air menodai seluruh wajah orang itu. Si Soatang mendengus dingin, badannya yang sedang melayang di tengah udara segera melayang turun, kaki kanannya menginjak di atas kepala orang itu keras. Merasakan bagaikan ditindihi dengan baja sebanyak ribuan kati, orang itu berteriak keras, goloknya segera dicabut keluar dari kepala kuda, putar badan dan disapu ke atas di mana kepalanya gadis itu berada. Perubahan jurus ini dilancarkan sangat indah sekali, seumpama Si Soatang tidak meninggalkan tempat itu, niscaya kakinya akan terbabat oleh serangan tersebut. Tetapi Si Soatang sudah menduga sampai ke sana, ujung bajunya segera dikebas ke bawah menghantam pergelangan orang itu. Urat nadinya jadi kaku, lima jarinya lantas terasa ngilu dan tidak ampun lagi goloknya segera terlepas dan tangan. Saat itulah Si Soatang kebaikan ujung bajunya, golok tadi mencelat dan tahu sudah berada dalam genggamannya. Ia lantas membentak nyaring. Tanpa sebab tanpa berbicara kau telah membunuh kuda tungganganku. HMM agaknya kau sudah bersiap sedia untuk korbankan jiwa sebagai pengganti kuda itu. Setelah kehilangan golok, orang ini ayun telapaknya melancarkan 7-8 buah serangan, di mana angin pukulan melanda datang memaksasi Soatang terjerumus dalam keadaan berbahaya. Gadis itu segera enjotkan badan melayang ke tengah udara. Merasa kepalanya jadi ringan, orang itu kegirangan, tetapi sebelum ia sempat melakukan sesuatu Si Soatang yang berada di tengah udara telah ayun goloknya membabat batok kepala orang itu. Merasa datangnya desiran tajam, orang itu sadar keadaan tidak menguntungkan, buruk ia coba berkelit namun terlambat. Beras tanda selu golok itu sudah menembusi batok kepalanya hingga tinggal gagangnya yang ada di depan, darah segar segera mengucur keluar memenuhi lantai, terutama dari mulutnya, darah menyembur keluar sangat deras, ia tidak langsung mati, setelah lari maju sejauh 7-8 langkah, akhirnya sepasang tangan orang tadi mencengkeram batang pohon keras, dan binasalah seketika itu juga. Suasana jadi gempar, semua orang berdiri dengan hati kebat-kebit setelah menyaksikan keadaan itu. Jangan dikata para jago dari perkampungan Jiet Guacung, sekalipun Tong Hongpek pun merasa jantungnya berdebar keras. Hanya Si Soatang seorang yang tetap tenang, ia merasa sangat bangga karena dalam segebrakan ia berhasil membunuh seorang jago lihai. Sambil tertawa terbahak segera jengeknya. Kalian semua adalah anggota perkampungan Jiet Guacung apa? Yang kalian nantikan lagi di sini ayo cepat kabarkan kepada Beng Cu kalian, suruh ia kirim tandu untuk sambut kedatanganku. Seandainya peristiwa ini terjadi di tempat lain, maka tidaklah aneh, tetapi keonaran ini muncul di depan perkampungan Jiet Guacung yang ditakuti orang buling, hal ini membuat semua orang jadi tertegur dan tidak habis mengerti apa yang harus dilakukan. Hei, kenapa kalian tidak enyah dari sini? Bentak Si Soatang dengan nada gusar setelah dilihatnya orang itu tetap tak berkutik dari tempat semula. Sambil berteriak, badannya segera menggulung ke depan, pelak, pelak, tahu ada empat orang sudah ditampar olehnya. Meskipun hanya ditampar namun akibatnya luar biasa. Keempat orang itu sama mundur ke belakang dengan sempoyongan, bahkan di antaranya ada tiga orang telah roboh terjengkang di atas tanah. Sisanya setelah menyaksikan kejadian ini sama menjerit dan melarikan diri ke arah perkampungan Jiet Guacung, tiga orang yang menggeletak di atas tanah pun buru merangkak bangun ikut melarikan diri. Hal ini makin mengembirakan Si Soatang, ia tertawa terbahak kemudian sambil berpaling ujarnya. Bagaimana menurut pendapatmu ayoh cepat turun dari kuda akan kita robohkan batu peringatan ini? HMM Butek Biengcu macam apa, kita hancurkan dulu titik. Tong Hongpek merasa sangat kegirangan, dengan direbohkannya batu peringatan itu berarti akan menambah dendam dalam hati Tong Hongpacu, mereka berdua tentu akan berdiri saling bermusuhan bagai air bertemu api. Dengan cepat si anak muda itu meloncat turun dari atas kuda, kemudian bersama Si Soatang mendekati batu peringatan itu tenaga lewekang yang mereka miliki sangat lihai, tetapi walaupun mereka sudah kerahkan segenap tenaganya, batu peringatan itu belum berhasil juga direbohkan. Pada saat itulah dari perkampungan Jitkwacung berkumandang datang suara derap kuda yang amat ramai, kurang lebih ada 30 ekor kuda berlarian menuju ke tempat kejadian. Ayuh cepatan sedikit ujar Si Soatang sebelum mereka tiba di sini kita harus robohkan dahulu batu peringatan itu kalau sampai mereka telah tiba di sini dan kita harus menghadapi mereka maka tak ada kesempatan lagi bagi kita untuk turun tangan. Baik mari kita sama-sama kerahkan seluruh tenaga. Dalam sekejap metu kedua orang itu telah kerahkan segenap tenaganya sehingga dari badan mereka mengemas suara gemerutukan yang nyaring. Dalam pada itu, 30 ekor kuda tersebut semakin dekat, kuda yang berada di paling depan sudah berada 5-6 tombak dari batu peringatan itu, terdengar orang yang ada di atas kuda membentak keras. Tong Hong Tong Chu tiba. Si Soatang berdua tidak menggubris, mereka sama membentak keras, sepasang telah pak kerahkan tenaga berbareng, batu peringatan yang tertanam sedalam 2-3 depa dalam tanah itu tiba roboh dengan timbulkan suara amat keras. Setelah berhasil merobohkan batu tadi, mereka berdua sama meloncat ke atas batu peringatan itu dan berdiri di sana sambil bertolak pinggang. Sementara itu ke-30 ekor kuda tadi laksana hembusan angin puyuh telah bergerak makin mendekat. Menyaksikan batu peringatan itu roboh, air muka mereka kelihatan terperanjat, namun mereka tidak gugup, setibanya di situ mereka dar diri saling berhadapan. Tong Hong Tong Chu tiba teriak mereka. Di tengah teriakan keras dua ekor kuda jempolan bergerak mendekat. Si Soatang mendengus dingin, jengeknya, hektomet terhebat juga keadaan mereka. Penaga dalamnya telah sempurna, ucapan ini dapat dikirim sampai ke tempat kejauhan, Tong Hong Lui serta Si Chen yang masih berada puluhan tombak diri tempat itu pun bisa menangkap dengan jelas sekali. Tong Hong Lui jadi orang sangat berhati ketika mendengar suara itu sangat dikenal, ia segera tarik tali les kudanya Si Chen pun segera ikut berhenti. Ketika menyaksikan batu peringatan itu sudah roboh, dengan hati terkejut bercampur gusar Tong Hong Lui segera membentak. Siapa? Lui Sam apa gunanya kau jual lagak bau di hadapanku? Tanda tanya apakah sudah lupa tempo kau digotong masuk ke dalam benteng Tianit P.O. macam sesosok mayat? Tong Hong Lui tertegun. Lui Sam dua patah kata ini sudah setahun lebih tak pernah disebut orang, ia segera. Kenali gadis itu sebagai si Soatang sedang siorang laki yang ada di sisinya adalah si manusia aneh itu. Diam Tong Hong Lui kehranan, ia masih ingat ilmu silat yang dimiliki si Soatang setahun berselang sangat biasa, dari mana ilmu silatnya tiba bisa peroleh kemajuan pesat. Otaknya dengan cepat berputar, ia turun dari kudanya memberi tanda kepada Si Chen agar tetap menanti di sana dan lambat maju ke depan. Aku kira siapa, kiranya nonasi telah datang sapanya dengan penuh senyuman, aku merasa berbangga hati. Sudahlah, tak perlu ulapkan kata menarik hati, setahun berselang aku telah kalian usir dan sekarang aku balik kembali, kebanggaan apa yang kalian dapatkan. HMM, lebih kau tak usah pura lagi. HAA.HAA bagaimana menurut adat kita harus berkata demikian sekalipun kenyataan tidak. Nonasi, apa maksud datang kemari? Aku datang hanya dikarenakan dua persoalan. Pertama ingin menyaksikan bute kalian sampai di mana si kehebatannya sehingga dikatakan tanpa tandingan. Tong Hong Lui tarik napas, ia tertawa. Tentang soal ini gampang sekali, Beng Cu sedang berada di dalam perkampungan, seumpama nonasi hendak tantang Beng Cu kami untuk berdua lurusan ini bisa kami atur dengan gampang, aku percaya Beng Cu pasti tidak akan menampik. Berbicara sampai di sini ia tertawa kering, lantas tanyanya lebih jauh. Entah macam apakah persoalan kedua yang nonasi maksud? Oh oh! Titik persoalanku yang kedua, aku hendak mencari kabar tentang seseorang. Ucapan ini seketika mendebarkan hati Tong Hong Pek yang berdiri di sisinya, sedangkan Tong Hong Lui segera mengerutkan alisnya, kedua orang itu sama tahu bahwa orang yang dicari bukan lain adalah Tong Hong Pek. Terdengar si soatang tertawa kering kemudian ujarnya kembali. Aku rasa kau tentu tahu bukan, orang yang hendak ku cari bukan lain adalah Toa Komu Tong Hongpek. A.A.A. Sayang seribu kali sayang, Toa Koku ini sudah berlalu tanpa pamit sejak setahun berselang, hingga kini aku belum pernah berjumpa lagi dengan dirinya, tetapi aku rasa ia segera akan datang ke perkampungan Jilat Guacung setelah mengetahui bahwa Nonasi telah berkunjung kemari. Ia tak berada dalam perkampungan Jilat Guacung tanya si Soatang Rada Sangsi. Tentu saja tak ada, sekalipun Nonasi mengobrak-abrik seluruh perkampungan Jilat Guacung pun tidak akan temukan jejaknya. Dalam pada itu terdengar suara derap kaki kuda berkumandang datang, kembali muncul delapan orang di tempat itu dengan menunggang kuda hitam. Mereka memakai baju berwarna hitam semua, meskipun wajahnya berbeda namun sepasang meti mereka memancarkan sinar tajam, keningnya menonjol tinggi sekilas pandang siapapun akan tahu bahwa mereka adalah jago berkepandaian tinggi. Di samping itu kedelapan orang itu pun punya gerak-gerik yang aneh, mereka bukan lain adalah jago dari kalangan sesat yang biasa disebut orang sebagai Butek Patmo atau Delapan Iblis Tanpa Tandingan. Setelah kedelapan orang itu tiba, Jali Tong Hang Lui semakin besar, sambil menuding orang itu serunya. Nona si, kedelapan orang itu disebut Butek Patmo delapan iblis tanpa tandingan, dahulu pernahkah Nona kenal dengan mereka? Satu demi satu diawasinya orang itu, namun dengan cepat si Soatang mendengus dingin. Tidak kenal jawabnya ketus. Tong Hong Lui putar badan, kepala kedelapan orang itu serunya. Nona ini adalah si Soatang yang berasal dari benteng Tianit P.O., ia gulingkan batu peringatan hendak cari Satroni dengan Beng Cuhaa. Semula ia bicara serius, kemudian diakhiri dengan gelak tertawa jelas ia sedang mentertawakan si Soatang yang tahu diri di samping memberi bisikan kepada delapan orang itu agar turun tangan. Dari kedelapan iblis tadi, segera muncul seseorang berseru lengking. Sungguh menggelikan ternyata di kolong langit ada juga bocah perempuan tak tahu diri. Si Soatang Gusar, ia tahu kedelapan orang itu jago kelas satu dalam perkampungan Cilet Guacung. Kalau ia tidak tunjukkan kelihayannya di hadapan orang itu, mungkin akan sulit baginya untuk paksa Tong Hong Pacu unjukkan diri. Maka ia segera tertawa dan mengejek. Benar ternyata di kolong langit terdapat juga manusia yang tak tahu diri, berani benar bicara tidak karuan di depan mataku. Ejekan itu menggusarkan orang itu. Ia berteriak keras lalu meloncat ke tengah udara dari atas punggung kuda itu. Berada di tengah udara ia berjumpalitan tiga kali kemudian melayang turun ke atas permukaan dengan suatu gerakan yang sangat aneh. Setibanya di atas tanah ia langsung menuding si Soatang sambil berseru. Mari titik-mari titik eiii bocah cilik kalau kau ingin bertemu dengan Beng Cu kami hadapilah dahulu diriku. Si Soatang tertawa dingin, ia meloncat turun dari atas batu peringatan itu seraya menegur. Siapa namamu? Aku si Hu bernama Hun selamanya tinggal di selat gelinjal kerbau para kuda di atas gunung Husan. Jawaban ini diucapkan dengan suara tinggi melengking sehingga membuat siapapun yang mendengar merasa badannya jadi tidak enak. Si Soatang dia merasa terperanjat ketika ucapan itu berkemandang, ia merasa kepalanya jadi pening tujuh keliling, perut kontan terasa jadi muat. Gadis itu segera sadar bahwa keadaan tidak menguntungkan, orang ini pasti berasal dari aliran susat, dari jeritan tadi telah menggunakan ilmu pembetut sukma yang luar biasa. HMM si Soatang tarik napas panjang, menenangkan hatinya kemudian tertawa dingin. Oh oh titik kiranya siluman iblis macam inilah dirimu, ilmu hitamu hanya bisa menakuti orang lain jangan harap bisa bikin pecahnya liku. Huhun tertegun, ia tidak sangka ilmu hitamnya tidak manjur sebaliknya pihak lawan malah bisa bicara sesumbar kembali ia jerit melengking. Baik kalau begitu lihatlah seranganku ini. Ucapan ini telah disertai tenaga dalam sebesar tujuh-delapan bagian sekalipun tujuannya adalah si Soatang tetapi para jago lainnya pun ikut merasakan hatinya tidak enak, seakan terdapat dua batang jarum yang menusuk telinganya. Kali ini si Soatang sudah bikin persiapan, ia sama sekali tidak merasakan sesuatu, sebaliknya malah balik membentak. Eh 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 kalau mau turun tangan ayolah turun tangan, buat apa sih teriak tak berguna. Bentakan ini menggetarkan tubuh huhun badannya segera merendah, jari tangannya langsung mencengkeram dada si Soatang, bersamaan itu pula diiringi jeritan lengking yang memekikan telinga. Si Soatang tertawa dingin, ia tetap berdiri tak berkutik di tempat semula dibiarkannya serangan itu mengenai pergelangannya. Huhun jadi kegirangan ia mengira serangannya telah berhasil mengenai sasarannya, siapa sangka pada saat itulah ia merasa pergelangannya jadi kencang dan tahu kelima jari si Soatang telah mencengkeram tangannya erat. Huhun kaget, buru ia tarik tangannya kembali, tetapi gadis sisi itu tak mau lepas tangan, dengan cepat. Telapaknya membalik keluar, hawa murni disalurkan keluar. Titik. Keraak tulang pergelangan orang si Hu itu sudah tergentak patah jadi dua bagian. Huhun menjerit ngeri, keringat dingin sebesar kacang kedelai mengucur keluar dengan derasnya, ia merasa kesakitan yang luar biasa. Si Soatang tertawa dingin, jengeknya. Eeei cuma sakit sedikit saja kenapa sih berteriak dan berkauk macam babi mau disembelih percayakah kau asalku kerahkan sedikit tenaga lagi, niscaya seluruh tulang lenganmu akan tertarik patah? Pada saat ini, meskipun Huhun kesakitan sehingga hampir saja jatuh tidak sadarkan diri, tetapi bagaimanapun juga dia adalah seorang jago berkepandaian lihai, apa yang diucapkan gadis itu dapat didengar dengan jelas, lagi pula ia tahu pihak lawan bukan cuma gertak sambal belaka. Maka dari itu mendengar ancaman tadi, sukmanya terasa melayang, buru ia tutup mulut coba menahan sakit. Nona harap-harap suka lepas tangan, serunya dengan suara gemetar. Si Soatang mendengus dingin. Apakah kau termasuk salah satu di antara delapan iblis tanpa tandingan? Jengeknya. Jilid 19 halaman 65 SD 7 hilang.